Nah sekarang kita masuk pada bentuk teks berikutnya yaitu short story atau cerita pendek yang berjudul The Last Leaf atau daun terakhir. Ini dibuat atau ditulis oleh O. Henry ya. Nah kita sebelum masuk pada teksnya kita lihat pre-reading activities. Nah ini dia personal connection. Pernahkah kamu merawat orang yang sangat sakit sayang atau pernahkah kamu merawat orang sakit parah? Bagaimana kondisinya? Jelaskan pengalaman kamu. Jadi disini kamu menjelaskan, menuliskan bagaimana pengalamannya dalam merawat orang sakit. Mungkin pernah keluarga atau saudara ya yang sakit parah? Nah jelaskan bagaimana bentuknya atau kondisinya? Dan bagaimana pengalaman kamu, perasaan kamu dalam merawat orang sakit tersebut? Nah ini Henry connection. Cerita pendek adalah bentuk kesusastraan yang ditulis dalam bentuk naratif. Jadi bentuk cerita. Cerita pendek baru muncul di pada abad ke-17. Jadi di sekitar tahun 1600-an. Walaupun asal mulanya adalah tradisi cerita-cerita-cerita rakyat yang disampaikan turun-menurun. Cerita pendek fokus terhadap karakter yang sedikit dengan insiden atau kejadian-kejadian yang tersendiri. Yang berfokus pada masalah efek tertentu atau efeknya cuma satu. Jadi permasalahan yang disampaikan itu cuma satu saja. Cerita pendek memiliki seluruh elemen. Nah tetapi nilainya atau derajatnya lebih rendah dari sebuah novel. Artinya novel memiliki elemen yang lebih banyak dibandingkan cerita pendek. Cerita pendek ini bisa berbentuk lucu, dramatis, romantik, tragis, tragis ya dan satire dalam bentuk satire atau sindiran. Tidak ada panjang ketentuan khusus terhadap berapa panjang dari sebuah cerita pendek tersebut. Jadi cerita pendek ini bisa satu halaman, dua halaman, tiga halaman atau empat halaman bisa tergantung bagaimana si pengarang menyampaikannya. cuman tidak sebanyak sebuah novel. Nah ini beberapa contoh dari cerita pendek yang terkenal. Nah ini ada yang berjudul necklace atau kalung oleh Guy de Maupassant. Diamond as big as rich, berlian sebesar rich oleh F. Scott Fitzgerald dan petualangan Sherlock Holmes oleh Sir Arthur Conan Doyle serta the country of the blind, negara orang-orang buta oleh H.G. Wells. Nah itulah untuk kali ini di halaman 152 sampai 153. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.